Intro Brigjen Endar Priantoro menyebut pencopotan dirinya sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak valid. Menurut dia, institusi kepolisian melalui Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo mengirim surat perihal usulan memperpanjang masa waktinya. Masa wakti Endar di KPK sebenarnya berakhir pada 31 Maret lalu di lembaga tersebut. Kapolri pun memutuskan untuk menambah masa waktinya dengan mengirim surat kepada lembaga anti rasuah tersebut. Namun KPK menggabalkan surat tersebut dan malah mencopot Endar dari jabatannya. KPK menyebut masa penugasan Endar di lembaga itu sudah berakhir. Buntuk dari pencopotan tersebut Endar kemudian memutuskan untuk melapor ke Dewas KPK. Dua nama yang dilaporkan Endar adalah Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H. Harefa. Sementara itu Firly Bahuri juga mendapat banyak kritikan karena mencopot Endar dari jabatannya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!